Intro Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan kami bersyukur Buat hari yang kau jadikan baru dalam kehidupan kami Kami bersyukur hari ini Tuhan Ada berkat, ada penyertaan, ada kasih karunia Yang Tuhan berikan dalam hidup kami yang Tuhan sediakan untuk setiap kami Untuk kami bisa menikmati bersama-sama Terima kasih Tuhan Kami juga bisa beribadah bersama-sama Biar hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran firmanmu Tuhan taruh di dalam hati setiap kami Berkati kami semua Tuhan Kami siap mengalami Tuhan Kami siap mendengarkan firmanmu Berfirmanlah ya Tuhan Biar firmanmu itu Tuhan merema dalam setiap hati kami Sehingga setiap firman itu Tuhan menjadi hidup Dan menguatkan setiap kami Berkati kami semua Berkati hambamu yang menyediakan kebenaran firmanmu Berkati setiap teknologi, equipment yang kami pakai Alat-alat yang kami pakai Tuhan berkati Di dalam nama Yesus Cengkeram kami dengan hadiratmu Cengkeram kami Tuhan dengan kuasamu Cengkeram kami dengan roh hikmat dan wahyumu Terima kasih Bapak Dipermuliakanlah nama-Mu senantiasa dalam hidup kami semua Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firmanmu Haleluya Amin Shalom Bapak Ibu Saudara Saya senang sekali bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara Saya tahu setiap kali ibadah Semalam-malaman saya cuma Gak tahu diingatkan lagu bahwa Berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi Gitu Berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi Selalu baru Gak tahu tetapi Perkataan itu yang terus muncul di dalam hati Di dalam hati saya semalam-malam Saya pulang dari gereja Habis leaders meeting Leaders impartation Terus saya pulang Waktu di dalam perjalanan Saya nyanyi terus Dan waktu nyanyi itu saya Di hati saya itu kayak Terus berkata-kata Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi Selalu baru setiap pagi Selalu baru setiap pagi Terus gitu rasanya di hati ini kayak Wah kayak ada sesuatu Saya percaya kenapa lagu-lagu diulang Di dalam telinga saya Terus aja Saya tahu Sekalipun kita menghadapi setiap pergumulan Masalah tantangan Tetapi Tuhan itu menyediakan Berkat Tuhan yang baru untuk setiap kita Pagi hari ini Untuk menyelesaikan kehendaknya Tuhan berkata bahwa Biarlah kesusahan sehari untuk sehari Besok ada kesusahannya sendiri Tuhan berkata demikian Tuhan gak pengen kita ini seperti kayak Berlat banget gitu rasanya Wah besok gimana ini besok gimana Gini besok gimana Tuhan berkata Aku akan memberkati engkau dengan berkat yang baru besok pagi Dan nyatanya waktu kita pernah gak kita ini khawatir Terus kita bingung misalnya ada Kita perlu bayar tanggungan apa gitu Terus kita ini khawatir Terus kita pikir aduh besok bagaimana ini Aduh cukup gak ya ini ya Nyatanya kita mampu melewati masa itu Sampai hari ini kita bisa beribadah Coba kita renungkan lagi Bapak-Ibu Saudara Waktu kita melihat begitu Bener gak ya Oh iya ternyata gitu ya Kesusahan sehari untuk sehari Besok ada kesusahannya sendiri Mari kita serahkan segala sesuatu hidup kita Kedalam tangan pemeliharaannya Saya akan mulai firman pada pagi hari ini Dengan Membuka bersama-sama di Amsal 16 ayat 3 dan 9 Amsal 16 ayat 3 dan 9 Dikatakan demikian Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan Maka terlaksana segala rencanamu Ayat yang ke sembilan dikatakan demikian Hati manusia memikir-mikirkan jalannya Tetapi Tuhan lah yang menentukan Arah langkahnya Biar lebih komplit lagi Amsal 19 ayat 21 Amsal 19 ayat yang ke 21 Dikatakan demikian Banyaklah rancangan di hati manusia Tetapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana Waktu kita membaca firman ini Terus kita ulang-ulang Kalau kita renungkan kembali Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan Maka terlaksana rencanamu Hati manusia Mikirkan jalan Tapi Tuhan yang menentukan Kita mau kemana Semuanya itu framingnya Adalah Tuhan Pusatnya selalu Tuhan Banyaklah rancangan di hati manusia Tapi keputusan Tuhan yang terlaksana Selalu dimulai dari Tuhan Sama halnya Dengan visi Kalau kita mau Memulai hidup kita ini Kita kembali Mau mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan Kita harus mulai dari Tuhan Entah kita punya visi ini Visi mana Kita mau ngapain Jangan pernah lupakan Tuhan Memang visi adalah kunci dari perubahan Visi itu kunci dari revival Kunci dari pemulihan Nah pagi hari ini Saya rindu saya menyampaikan Visi itu adalah kunci dari pemulihan Kalau Anda mau tulis Tulis aja Kita harus punya visi yang dari Tuhan Tapi visi yang dari Tuhan Pasti akan membawa kita mengalami Perubahan dan pemulihan Dalam kehidupan kita Gak cuma hanya tema Ini bulan ini apa Kita lagi banyak ngomong tentang visi Kita mulai Kita akan ngadakan gereja di Pokerto Ini kita online dulu Karena PPKM dan semuanya Semua harus dimulai dari visi Ya betul Tapi visi Bukan hanya mulai dari situ Visi itu mulai Visi itu dari Tuhan Dan akan membawa pemulihan Dalam kehidupan kita Waktu kita menangkap visi Kita akan diberkati oleh Tuhan Kita akan berjalan semakin kuat Bersama dengan Tuhan Kita ini dari yang gak bisa apa-apa Dijadikan kita ini Bisa mengenapi rencana Tuhan Itulah visi Visi itu adalah kemampuan Untuk melihat masa depan Kemampuan untuk melihat Keadaan yang sekarang Tapi bukan berhenti disitu Tapi akan jadi apa ke depan Itu adalah visi Kalau kita lihat di kejadian 12 Ayat 1 sampai 3 Kejadian 12 Ayat 1 sampai yang ketiga Abram dipanggil Allah Perfirmanlah Tuhan kepada Abram Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan akan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Ayat yang ketiga dikatakan demikian Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Bayangkan ini waktu visi Abram mendapat visi dari Tuhan Dipanggil sama Tuhan Tuhan berkata demikian Aku tuh mau memulihkan kehidupanmu Aku ini akan membuat hidupmu ini Gak cuma begini-binik saja Aku gak pengen kamu cuma Jadi orang yang cuma menikah Hidupnya sehari Kumpul sehari-hari Begitu aja Rutinitas begitu aja Tapi kamu harus Ngikutin aku Aku akan berikan kamu sesuatu yang besar Saya cuma mikir Kalau kisah ini akan menjadi berbeda Ketika Abram tidak mau keluar dari Negerinya Ketika Abram tidak mau keluar dari Semua rencana Semua Semua keadaannya dia yang sekarang Keadaannya akan jadi tetap sama Mungkin Abram juga gak akan terima janji Tuhan Gak akan mengenapi rencana Tuhan Punya anak Gak bisa punya isak Dan semuanya Berapa-berapa keturunan ke bawahnya Gak bisa Tapi waktu dia mau Dia bisa melihat Oh iya dia dapat dari Tuhan ini Tuhan yang punya rencana Tuhan yang punya visi Kita gak boleh lupakan itu Dan visi Tuhan itu akan Memulihkan Abram Akan memulihkan kehidupan kita Banyak orang cuma melihat dengan mata di jasmani Tetapi visi itu sebetulnya melihat dengan Mata iman Visi itu adalah dari Tuhan Dan kita akan mengenapi Jika kita punya respon yang benar Jadi banyak orang berkata Tuhan aku nangkep visinya Tuhan Aku nangkep ini Aku nangkep visinya Tuhan Oh 2030 300 gereja Ini ini Aku nangkep ini gitu Tapi kalau kita bisa meresponi dengan benar Dan kita akan mengalami pemulihan Demi pemulihan dalam kehidupan kita Semakin kita mengikut Tuhan Semakin seharusnya diri kita ini diubahkan Visi itu memerlukan respon dari setiap kita Dan respon ini akan menjadikan Visi itu digenapi Bukan sekedar mimpi Waktu kita bangun lagi Ternyata kenyataannya gak seindah yang aku kira Pernahkah kita mikir Waktu visi dilemparkan Visi disampaikan Kita nangkep Terus waktu dalam perjalanannya Terus akhirnya kita merasa bahwa Ternyata ya segini ya Ternyata ya gak seindah yang kita kira ya Ternyata Ikut Tuhan tuh ya begini ya Katanya mengenapi rencana Katanya begini Tapi kok cuma begini aja Kadangkala punya perasaan begitu enggak Kalau punya berarti itu masih jadi mimpi Waktu kita bangun Kita lihat kenyataannya begitu Tapi beda dengan orang yang menjadikan mimpi Menjadikan visi itu memang visi Bukan mimpi Waktu bangun dia tetap sekalipun Kenyataannya dia melihat begitu Ketidakpastian Seperti Abram kamu pergi ke sana Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Abram belum tahu mau pergi kemana Tapi Abram sudah Ya sudah ikut aja Jalan aja Tidak ngerubahkan bahwa lu Kemana tapi kemana Terus ini ngapain Ini begini Tidak banyak pertanyaan Dia cuma hanya mendengar tuntunan demi tuntunan Satu demi langkah kita lakukan Langkah demi langkah Satu langkah maju ke depan Satu langkah maju ke depan Satu langkah maju ke depan Abram demikian Perlu respon yang benar Bayangkan kalau Abram berkata Tuhan kemana Kalau gini aja Ya gak akan bisa ngalami apa-apa Pernah gak punya pikiran-pikiran demikian Ayo jadikanlah visi Bukan cuma mimpi Tapi jadikanlah visi Itu adalah Visi Bukan katanya punya visi Tapi ternyata kita bermimpi Jadikanlah visi adalah visi Jangan jadi mimpi Memang dalam mengenapi rencana Tuhan Butuh yang namanya Waktu Butuh yang namanya waktu Ada waktu yang benar-benar Ada waktu yang Tuhan sediakan untuk mengenapinya Tapi perhatikan disini Waktu Tuhan berfirman Berarti ada waktu yang krusial Atau waktu yang mendesak yang penting Untuk kita berjalan disitu Banyak orang gak mau meresponnya dengan benar Waktu visi dilah sampaikan Ya sudah lah nanti kita lihat Nothing happen Waktu Tuhan berfirman sama Nuh Bangun Bahtera Sekalipun prosesnya panjang Prosesnya panjang dan lama Orang kawin mengawinkan Ini semuanya Tapi ada waktu yang krusial Kalau kamu gak mulai sekarang Kamu gak akan genapi itu Bahtera Sama halnya Sekalipun Itu Nuh Sekalipun hari Yusuf Kenapa Yusuf kayak seolah menyampaikan itu Dua minggu berturut-turut minggu lalu Kita ngomong tentang Yusuf Yusuf langsung menyampaikan Karena ada sesuatu yang krusial Ini penting ini Ini harus dikerjakan Saya melihat waktu visi disampaikan Berarti itu ada Waktu yang mendesak Untuk kita langsung masuk di dalamnya Jangan tunda lagi Bayangkan kalau Yusuf nunda Seluruh bumi Atau seluruh dunia Tidak akan mendapat makanan Bukan kita ngomong The man of vision Yusuf Yusuf itu adalah Adalah orang dari visi Man of vision Orang yang punya visi Bukan di Yusufnya Poinnya Kita lihat tujuan Yusuf Menjadi orang kedua di Mesir Adalah untuk memelihara kehidupan bangsa yang besar Fokusnya bukan di dalam Yusufnya Kapan aku mengenapi Kapan tapi Fokusnya aku mau jadi seperti apa Kalau kita salah tujuan Kita akan lost in the process Di dalam visi Kita terima sih visinya Tapi waktu kita mau jalan Kita mau kerjakan itu Kita cuma lihat Kapan sih aku jadi raja Kapan aku jadi orang kedua di Mesir Kapan ini bahtera jadi Kapan aku punya anak Kapan aku dipulihkan Kalau kita cuma fokusnya kepada itu Gitu ya Kapan Tuhan aku sini Bukan Tuhan ini mau ngapain ya Tuhan ini mau ngapain ya Bukan fokusnya Kapan aku mengendapi janji Tuhan Kapan Tapi ingat Yusuf itu Dapat visi Dia ngalami prosesnya Dia ngalami step by step Semua Seolah semakin turun Semakin turun Semakin turun Jadi budak Dipenjara Dilupakan Akhirnya diangkat Dipromosikan sama Tuhan Apakah selesai sampai situ Seringkali kita cuma lihat Titik Endingnya disana Bahwa Yusuf jadi orang kedua Endingnya adalah Yusuf Memelihara kehidupan bangsa yang besar Gak cuma bangsa Israel Lihat kita lihat endingnya Visi adalah kemampuan untuk melihat jauh ke depan Gak cuma hanya Melihat dirinya sendiri Kapan ya gini kapan Tapi lihatnya sampai jauh ke depan Jika kita bisa nangkap itu Maka Perjalanan kita di dalam visi Akan menjadi perjalanan yang penuh warna Bersama dengan Tuhan Katakan Amen Katakan Amen Saya tahu hari ini Waktu saya merenungkan ini Saya tahu Saya ngerti oh gitu ya Nah Ternyata visi itu membuat kita ini Bukan fokus kepada kapan Di dalam kita mengenapinya Tapi untuk apa kita ke sana Melihat ke depan jauh lebih ke sana Visi itu membuat Membawa pemulihan Visi itu Membawa pemulihan Dalam kehidupan orang-orang Bahkan cuma diri kita Tapi Orang-orang sekitar kita pun Akan dipulihkan Saya teringat dengan sebuah Kitab yang namanya Kitab Nabi Heskiel Visi itu Ini lebih jelas Lebih terang lagi Waktu kita melihat Bagaimana visi itu Membuat kita Mengalami pemulihan Membuat kita Mengalami terobosan Sama seperti Nehem Sama seperti Yeheskiel Sama waktu Seperti Yeheskiel Yeheskiel itu Dia mendapat Visi Mari kita coba lihat Yeheskiel yang pertama Ayat yang pertama Sampai dengan Yang ketiga Yeheskiel pertama Ayat Yeheskiel pasal satu Ayat yang pertama Sampai dengan yang ketiga Nabi melihat kemuliaan Tuhan Pada tahun ke-30 Dalam bulan yang ke-4 Pada tanggal Lima bulan itu Ketika aku bersama-sama Dengan para Buangan Berada di tepi Sungai Kebar Terbukalah langit Dan aku melihat Penglihatan Penglihatan Tentang Allah Pada tanggal Lima bulan itu Yaitu Tahun ke-5 Sesudah Raja Yoyakin Dibuang Datanglah firman Tuhan Kepada Imam Yeheskiel Anak busi Di negeri orang Kasdim Di tepi sungai Kebar Dan disana Kekuasaan Tuhan Meliputi Dia Waktu Yeheskiel Menerima Visi yang dari Tuhan Kita melihat Kita melihat Keadaan bangsa Israel Waktu itu Tidak baik Keadaan Keadaan bangsa Israel Pada waktu itu Tidak baik Tembok Yerusalem Roboh Bahkan Baik suci yang sempat Dibangun Salomo Dirobohkan Dan dibangun kembali Dan baik suci yang kedua Juga roboh juga Waktu saya merenungkan ini Iya ya Gitu Baik suci yang kedua Itulah baik suci Dimana tempat Dimana yang dipakai Setelah itu Nantinya kedepan Adalah tempat dimana Petrus dan Yohanes Menyembuhkan orang Jadi bangsa Israel Pada tahun yang Yeskiel mendapat Penglihatan Mendapat visi Itu bangsa Israel Ngalami situasi Yang tidak enak Ngalami tekanan Ngalami himpitan Ngalami sesuatu yang Dalam tanda kutip Menjadi budak Tawanan Orang buangan Gak enak Sama sekali Yeskiel mengalami itu Tapi visi yang membuat Yang visi yang diterima Yeskiel ini Membawa restorasi Di dalam bangsa Israel Bahkan Untuk umat-umat Yang ditentukan oleh Tuhan Ada tiga babak Di dalam kitab Yeskiel Secara garis besar Saya kasih latar belakangnya Dulu supaya kita bisa ngerti Penghakiman Tuhan Atas umatnya Babak yang pertama Adalah penghakiman Tuhan Atas umatnya Pasal 1 sampai 24 Kitab Yeskiel Itu berbicara Tiga babak yang pertama Itu babak yang kedua Penghakiman Tuhan Atas bangsa lain Ayat pasal 25 Sampai 32 Tapi yang terakhir Di closing Adalah Semua dari Hukuman Hukuman Tuhan itu Ngomong Janji Pemulihan Dan berkat Untuk Umatnya Atau orang-orang yang percaya Inilah tiga babak Kitab Yeskiel Ujungnya itu loh Restorasi Ujungnya itu loh Di sana Tapi prosesnya ya Kadang-kadang Kita jalani prosesnya Tidak enak lah Ngalami ini Yang ini harus diproses Yang ini harus begini Ngalami itu Tidak cuma kita Tuhan adalah Tuhan Yang adil Dari dalam dulu Dari rumahnya dulu Umatnya dulu Harus dimurnikan Setelah umatnya dimurnikan Langsung kepada Bangsa-bangsa lain Salah bangsa-bangsa lain Tuhan sudah adil Tuhan pulihkan umatnya Kitab Yeskiel ini Manis sekali Tapi kita melihat Bahwa benar ini loh Betul ini Bahwa Tuhan Janjikan restorasi Dalam kehidupan kita Yeskiel ini Mendapat penglihatan Dari Allah Dan penglihatan ini Kalau kita lihat Bukan penglihatan Yang enak Beda dengan Nuh tadi Yang melihat Suruh bangun Bahtera Ngukur Panjangnya Sekian hasta Sekian hasta Kayak si Yusuf Oh Sebelas bintang Akan sujud Aku melihat Ini dan itu Semua gini Dan bla 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 Penglihatannya enak Gitu Sama seperti Abraham Lihat sana Kamu akan kubuat Jadi bangsa yang besar Tapi pergi ke negeri Yang akan kutunjukkan Kepadamu Yeskiel Visinya Waktu dapat penglihatan itu Dalam bahasa saya adalah Medeni Menakutkan Waktu Yeskiel Lihat bayangkan Kalau kita jadi Yeskiel nih Kita lihat Jadi Yeskiel Di ayat yang keempat Sampai yang keempat belas Kita akan lihat Di sana Waduh Degdegan Ada awan besar Angin badai Bertiup dari utara Bawa Besar Sekumpal awan besar Dengan api yang berkilat-kilat Gitu ya Terus awan dikelilingi sinar Tengah api kelihatan Suas Seperti suar Suasa yang mengkilat Di tengah-tengahnya juga ada Menyerupai empat mahluk Medeni Lihat Wuh Ada Seperti mahluk Gitu ya Ada Di tengah-tengah itu juga Ayat yang kelima Menyerupai empat mahluk hidup Yang beginilah kelihatannya mereka Mereka menyerupai manusia Berarti bukan manusia Masing-masing punya empat muka Jadi ada empat mahluk hidup Ada empat mukanya Masing-masing punya empat muka Kok ngeri Yeskiel itu Bayangkan kalau saya Waktu lihat begitu Saya bilang Tuhan Terus Waktu Tuhan menyatakan Penglihatan demikian Kira-kira Yeskiel itu Gimana ya Gimana ya Bayangkan kalau kita ini Dapat visi yang seperti Yeskiel Pasti deg-degan Betul enggak Waduh Apa ini Gimana ini Apalagi yang Tuhan mau-mau Gitu ya Tapi tahukah Waktu visi disampaikan Visi itu menyadarkan kita Bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan Dalam hidup kita Dan melalui kita Sekalipun Keadaannya enggak enak Sekalipun kita melihat sesuatu yang Seolah-olah Menakutkan Tetapi Itu menyadarkan Karena Tuhan berkata disini Kita biaskiel Aku melihat penglihatan tentang Allah Ada Tuhannya disana Aku melihat visi yang dari Tuhan Aku tahu sekalipun deg-degan Beri Tuhan mau mengerjakan perkara yang dasyat melalui hidupku Jadi Tuhan mau mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa Dalam hidupku dan melalui aku Tuhan pengen nyadarkan demikian Kamu akan mengalami perkara-perkara yang besar Perkara-perkara yang adikodrati Yang luar dari pikiran manusia Jikalau kamu terus ada di dalam fisiku Jikalau kamu bisa menangkap ini hari ini Maka kamu akan bisa mengerjakan banyak hal Dalam kehidupanmu Saya waktu merenungkan ini Saya berkata Tuhan Terima kasih ya Saya ada di tempat ini Saya bersyukur Saya ada di gereja yang mawar syaron Yang memuridkan saya Saya ada hari ini Bukan as a pastor Cuma mikirkan begitu doang Saya gak pernah cari itu Saya tahu bahwa ini adalah tempat Dimana saya mengalami Tuhan Tempat dimana saya dipulihkan oleh Tuhan Hidup saya yang dulu berantakan Diatur Sudah punya anak dua sekarang Yang pertama usia 13 tahun Yang kedua usia 8 tahun Gitu Jadi kayak Dulu gak pernah mikir gitu Orang Orang kalau saya deketin dulu ya Semua orang di kota saya itu Kalau anaknya diapelin sama saya Pasti pada ngomong gini Jangan sama Arief Gak punya masa depan Gitu Saya hidupnya di jalan Kadang tidur di jalan Gitu Kadang tidur di jalan Gitu Jadi Saya ngerti bahwa Oh gitu ya Saya bersyukur Tuhan itu memakai Kehidupan kita ini Seturut dengan kehendak Tuhan Katakan amin Kita mau belajar hari ini Bagaimana sih Tuhan itu merubahkan Visi itu bisa Merubahkan kehidupan kita Bagaimana Tuhan Bisa memakai visi Untuk merubahkan kehidupan Seseorang Ada tiga poin Bapak ibu saudara Yang kita perlu sadari Bagaimana restorasi Itu bisa terjadi Sebelum itu Mari kita buka bersama-sama Di Yeskiel Pasal ke 37 Ayat pertama Sampai dengan 14 Supaya kita ini Lebih jelas lagi Oh iya ternyata ini ya Firman itu adalah Pelita bagi kaki kita Dan terang bagi jalan kita Coba kita merenungkan Yeskiel 37 ini Ayat pertama Sampai 14 Kita baca dulu Supaya kita bisa Mengerti the whole story Atau seluruh ceritanya Kebangkitan Israel Ini waktu bangsa Israel Dipulihkan sama Tuhan Lalu kekuasaan Tuhan Meliputi aku Dan ia membawa aku Keluar dengan Perantaraan rohnya Dan menempatkan aku Di tengah-tengah lembah Dan lembah ini Penuh dengan tulang-tulang Ayat dua Ia membawa aku Melihat tulang-tulang itu Berkeliling Keliling Dan sungguh amat banyak Bertaburan di lembah itu Lihat tulang-tulang itu Amat kering Ayat yang ketiga Lalu ia berfirman Kepadaku Hai anak manusia Dapatkah tulang-tulang ini Dihidupkan kembali Pertanyaannya Kok bisa Ini tulang-tulang Dihidupkan kembali Bisa enggak Kalau kita sebagai Orang Yang jasmani Ini sudah orang mati Tidak mungkin dong Kalau sudah begini itu Tidak mungkin Tapi Sekalipun tidak mungkin Tuhan akan menjadikan itu mungkin Bagi kita yang percaya Katakan Amen Aku menjawab Ya Tuhan Allah Engkau lah yang mengetahui Lalu firmanya Kepada aku Bernubuatlah mengenai Tulang-tulang ini Dan katakanlah Kepadanya Hai tulang-tulang kering Dengarlah firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Allah Kepada tulang-tulang ini Aku memberi nafas hidup Di dalammu Supaya kamu Hidup kembali Lucu ya Kalau kita tahu cerita ini Tuhan sudah ngomong Hasil akhirnya Tuhan sudah ngomong Goalnya itu apa Gitu Bukan membangkitkan saja Bukan cuma Bernubuat untuk Tulang ini Bangkit kembali Bukan cuma Disambung-sambungkan lagi Itu tulang-tulang kering Kemana-mana Nyatu-nyatu Langsung nyambung-nyambung Nyambung-nyambung lagi Terus ada kulitnya Kalau kita Ada dagingnya tumbuh Terus ada kulitnya Tapi finalnya Di akhir Di endingnya Adalah apa Aku akan Menghidupkan Aku akan memberi Nafas hidup di dalammu Supaya kamu dapat hidup kembali Kita lanjut lagi Yuk Gitu ya Ayat yang ke enam Aku akan memberi Urat-urat kepadamu Dan menumbuhkan Daging padamu Aku akan menutupi Kamu dengan kulit Dan Dan memberikan kamu Nafas hidup Supaya kamu hidup kembali Dan kamu mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Lalu Aku bernubuat Seperti Diperintahkan Kepadaku Dan segera Sesudah aku bernubuat Kedengaranlah Suara Sungguh suara Suatu suara Berderak-derak Dan tulang-tulang itu Bertemu satu sama lain Dari yang lepas Bertemu satu sama lain Sedang aku mengamat-ngamatinya Lihat urat-urat ada Dan daging tumbuh padanya Kemudian kulit menutupinya Tetapi mereka belum bernafas Maka firmanya kepada aku Bernubuatlah kepada nafas hidup itu Bernubuatlah Hai anak manusia Katakanlah kepada nafas hidup itu Beginilah firman Tuhan Allah Hai nafas hidup Datanglah Dari keempat penjuru angin Dan berhempuslah Kedalam orang-orang yang terbunuh ini Supaya mereka hidup kembali Lalu aku bernubuat Seperti yang diperintahkannya Kepadaku Dan nafas hidup itu Masuk di dalam mereka Sehingga mereka hidup kembali Mereka menjejakan kakinya Suatu tentara Yang Sangat besar Ayat 11 Firmanya kepadaku Hai anak manusia Tulang-tulang ini adalah Seluruh kaum Israel Oh ternyata seluruh kaum Israel ya Sungguh mereka sendiri Mengatakan tulang-tulang kami Sudah menjadi Sudah menjadi kering Dan pengharapan kami Sudah jadi lenyap Lihat nih loh Keadaan bangsa Israel Dapet visi Dia ngomong Nih loh aku Keadaan ini gini Aku ini buangan Tulang kami kering Kami tidak bisa punya masa depan Ya sudah begini aja Ya sudah berserayakan Di sana sini Ya sudah lah Mau ngapain lagi Bangsa Israel sendiri Ngomong demikian Gitu ya Oleh sebab itu Bernubuatlah Dan katakanlah Kepada mereka Ayat yang ke-12 Beginilah firman Tuhan Alas sungguh aku membuka Kubur-kuburmu Dan membangkitkan kamu Hai umatku dari dalamnya Dan aku akan membawa kamu Ke tanah Israel Tuhan berkata Hari ini kepada setiap kita Aku akan membuka Kubur-kuburmu Dan membangkitkan kamu Hai umatku Dari dalamnya Aku akan membawa kamu Dan aku akan membawa kamu Ke promised land Ke tanah Israel itu Ada penggendapan Janji Tuhan Ada visi yang Tuhan Berikan dalam kehidupan kita Melampaui keadaan kita Melampaui hari ini Semua tekanan dalam kehidupan kita Dengarkan hari ini Tuhan mau bawa kita hari ini Buka kuburnya Bangkitkan Bawa hari ini Mengenapi rencana Tuhan Waktu saya merenungkan demikian Ya Tuhan Aku mau Lanjut dulu ya Ayat 14 Ayat terakhir Yang kita akan bahas Aku akan memberikan Rohku ke dalammu Sehingga kamu hidup kembali Dan aku akan membiarkan Kamu tinggal di tanahmu Dan kamu akan mengetahui Bahwa aku Tuhan Yang mengatakannya Dan membuatnya Demikianlah firman Tuhan Bagaimana restoransi bisa terjadi Bagaimana kita bisa dipulihkan Kalau kita ini megang visi Bagaimana kita mengalami Pemulihan demi pemulihan Dalam kehidupan kita Catat ini yang pertama Hanya Tuhan Yang sanggup memulihkan kita Bagaimana restoransi terjadi Hanya Tuhan yang Sanggup memulihkan kita Cuma Tuhan doang Pemulihan terjadi itu Dimulai dari Tuhan Bukan dari kita Makanya tadi banyak Rancangan di hati manusia Banyak pemikiran-pemikiran Tapi keputusan Tuhan Yang terlaksana Semua dimulai dari Tuhan Bukan dari kita Siapa kita Yes, kial ini mencelikan bahwa Dengan kekuatan manusia Kamu tidak bisa berbuat apa-apa Kamu perlu mengandalkan Tuhan Kamu perlu berserah sama Tuhan Di dalam kehidupan kita Kadangkala ada situasi-situasi Yang membuat kita Tidak bisa lakukan apa-apa Dengan kekuatan kita Kita hanya bisa berdoa Dan mengandalkan Tuhan So, be it Jadilah demikian Jangan Pusing, jangan stres Tapi kita Seringkali Kita sudah ada keadaan gitu Palah kita Semakin pengen mengandalkan Kekuatan kita Tuhan caranya Apa ini Tuhan caranya Gimana aku mau keluar dari ini Tuhan Pihaya Tuhan Aduh pusing aku Semakin stres Semakin terpuruk Bagaimana pemulihan terjadi Selalu datang dari Tuhan Bagaimana kita bisa mengalami itu Fokusnya adalah Tuhan Jangan fokus kepada manusia Kita perlu sadar hari ini Bapak ibu saudara Kalau kita mau ngalami pemulihan Jangan fokus kepada manusia Tapi fokuslah kepada Tuhan Ingat pertama kali ketika Yeskiel itu menerima Visi itu Tentang tulang-tulang kering Dikatakan lalu kekuasaan Tuhan Meliputi aku Dan ia Membawa aku keluar Dengan perantaraan rohnya Menempatkan aku Di tengah-tengah lembah Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang Fokusnya kepada Tuhan Kekuasaan Tuhan yang melikupi aku Bukan janji tentang manusia Kadang-kadang waktu kita didoakan hamba Tuhan Kita berharap Aku pasti sembuh nih Karena hamba Tuhan ini luar biasa Karena hamba Tuhan ini penuh karunia Kalau kita berharap sama hamba Tuhan Atau manusia Kita gak bisa apa-apa Karena manusia Tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Katakan amin Kita mengalami pemulihan Fokuslah sama Tuhan Lukas 1 ayat 37 Dikatakan demikian Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Bagi Allah itu gak ada yang mustahil Kalau bagi manusia Ada batasan Bagi Allah Tidak ada yang terbatas Mari kita fokusnya sama Tuhan Bukan fokus sama manusianya Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kita Kejadian yang ke 18 ayat yang ke 14 Dikatakan demikian Adakah sesuatu Apapun Apapun yang mustahil untuk Tuhan Pada waktu yang telah ditetapkan itu Tahun depan Aku akan mendapatkan engkau Pada waktu itulah Sarah Mempunyai seorang anak laki-laki Sudah mati haid Sudah kering rahimnya Masih bisa punya anak Karena tidak ada yang mustahil Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Tapi kalau fokusnya kepada Sarahnya Fokusnya kepada Abramnya Maka kita akan lihat Mustahil Kemustahilan Demi kemustahilan Tapi Bagi Allah tidak ada yang mustahil Ayat Lebih keren lagi Ayub pernah berkata demikian Ayub 42 Ayat 2 Dikatakan demikian Setelah Ayub mengalami Semua kejadian kehilangan Ini kehilangan itu Semuanya Ayub mengalami semuanya Ayub di ayat Di pasal ke 42 Ayat 2 Ngomong demikian Aku tahu Bahwa engkau sanggup Melakukan segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu Yang gagal Kalau kita mau melihat Kemuliaan Tuhan Kita mau melihat Pengenapan visi atau visi itu Memulihkan kita Ingat ini Bukan karena kuat dan gagah Kita Tapi karena roh Tuhan Kita harus Mengandalkan Tuhan Dalam kehidupan kita Yeremia pernah berkata Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang Yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan Kekuatannya sendiri Dan hatinya Menjauh daripada Tuhan Yeremia 17 Ayat 5 Ngomong demikian Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan Kekuatannya sendiri Gak usah lah Tuhan-Tuhanan Gak usah lah gereja-gerejaanan Gak usah lah ngomong tentang visi Gak usah lah ngomong tentang ini Yang penting kita ngurusin hidup kita sendiri Sadar tidak sadar Demikian Hatinya ini dibawa menjauh dari Tuhan Hatinya dibawa menjauh dari Tuhan Kalau kita sendiri bisa ngapain Kita repot-repot gitu Banyak kadangkala kita diperhadapkan Situasi yang sulit Yeremia 17 Ayat 7 Dikatakan demikian Diberkatilah Beda sama orang ini Yang mengandalkan Tuhan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Sarannya Mengandalkan Tuhan Adalah Menaruh pengharapan kepada Tuhan Yeremia 17 Ayat 7 Ngomong gini Diberkatilah Orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya kepada Tuhan So bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan Dalam kehidupan kita Kalau kita mau ngalami restorasi yang daripada Tuhan Sederhana Milikilah pengharapan kepada Tuhan Bukan kepada manusia Mari kita buka bersama-sama Masmur ayat Masmur pasal 42 Ayat yang kelima sampai yang keenam Masmur 42 Ayat yang kelima sampai dengan yang keenam Dikatakan demikian Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Dan gelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allahku Masmur 42 Ngomong demikian Ngapain kamu hai jiwaku tertekan Ngapain hai jiwaku tertekan Ayo berharap sama Tuhan Ini adalah nyanyian pengajaran Bani Korah Mengajarkan bahwa pengharapan itu Kadangkala berbenturan dengan jiwa kita Ada peperangan di dalam jiwa kita Kita tuh mau berharap sih Ya betul kita ini mau berharap Firman Tuhan tuh aplikatif buat kita Bisa dilakukan Karena dijelaskan secara detail Bani Korah ngomong Ngapain kamu tertekan hai jiwaku Dan gelisah dalam diriku Berharap sama Tuhan Sebab aku akan bersyukur lagi Kepadanya penolongku dan Allahku Ada peperangan di dalam jiwa kita Sebagai orang berdosa Kita gak mudah menaruh pengharapan kepada Allah Gak gampang daging ini Lebih bisa mempercayai hal-hal yang Just money Otomatis kok Ya percaya sih sama Tuhan Tapi ya apa ceritanya Tapi gimana caraku bisa menyelesaikan ini Daging itu pasti percaya kepada perkara yang kedagingan Sebagai orang yang dipercaya Itu kayak seolah ada benturan hati Kayak ada peperangan di dalam jiwa Ngapain Kamu tertekan Ayo berharap sama Tuhan Jangan tertekan Kamu harus berharap sama Tuhan Ini kayak benturan gitu Tertekan berharap sama Tuhan Kayak benturan kayak gitu Tapi sebagai orang-orang yang sadar hari ini Kita perlu berharap sama Tuhan Kita harus menang melawan itu semua Kalau Filip pernah ngomong dengan saya Secara pribadi ngobrol-ngobrol Waktu saya jemput beliau Dalam perjalanan gitu ya Terus saya jadi kompeten beliau Dia pernah ngomong sama saya demikian Kamu tau gak Kalau orang itu mau menang dalam kehidupannya Ngalami pemulihan demi pemulihan Kamu tau gak Kalau orang itu mau Bener ngalami sesuatu breakthrough dalam hidupnya Ada dua hal yang harus dikerjakan Gimana aku saya tanya Gimana pastor Gimana caranya Langsung Kok Filip bilang kayak gini Ada dua yang pertama adalah Be true with your soul Jujur dengan jiwa kita Yang kedua adalah Struggle with your soul Banyak orang gak bisa ngalami Gak bisa berharap sama Tuhan Karena mereka gak mau jujur dengan dirinya sendiri Karena mereka masih Masih benturan nih Lepas perangan di jiwa itu terus Terus aja Mengapa Engkau tertekan Hai jiwaku Gelisah di dalam jiwaku Ngapain Tapi kamu tau bahwa Kita ini lagi Harus jujur Bagaimana kita menang Mengalami semuanya Punya pengharapan sama Tuhan Milikilah kita harus jujur Ya Tuhan aku capek Aku gak tau Aku gak mudeng nih Masalah yang begini Gimana cara nyelesaikan Saya gak bisa tau Tapi jujur sama Tuhan Tapi aku mau menyerahkannya sama Tuhan Berikutnya Kau flip ngajar yang pertama Be true with your soul Jujur Dengan dirimu sendiri Bukan menolak itu Jadi orang itu apa adanya Yang kedua Kalau kamu mau mengerti Bagaimana caranya Adalah Struggle with your soul Setelah jujur Menangkan di dalam hati kita And the second is Struggle with your soul Begitu ya Jadi orang kalau Mau mempunyai pengharapan Sama Tuhan Orang ini harus jujur Dengan keadaannya Orang ini harus jujur Dengan keadaannya Terus dia ngomong Sama Tuhan Setelah itu Struggle dong Bergumul dong Jangan tertekan Hai jiwaku Ayo berharap Sama Tuhan Pengharapan Pengharapan Artinya adalah Dalam bahasa inggrisnya Adalah saya lihat Kamusnya Is a confident expectation And desire for something good In the future Adalah Percaya diri Akan apa yang diharapkan Akan apa yang diharapkan Dan dirindukan Untuk sesuatu yang lebih baik Di masa depan Itulah pengharapan Bayangkan Kalau kita tahu begitu Ya apa ceritanya Dengan Yeskiel Bagaimana dia bisa Lihat pengharapan Bung Dias Sudah dibawa ke lembah Penuh dengan tulang kering Makanya pertanyaan Tuhan Sama Yeskiel Gini Bisakah tulang ini Dihidupkan kembali Bisakah tulang ini Itu bisa hidup lagi Dalam keadaan Kita kadang-kadang Kita tidak mudeng Tuhan ini gimana nih Aku tidak bisa Nggak bisa ngapain ini Nggak bisa ngapa-ngapain Lihat ini lembah Banyak tulang kering Lihat itu kanan-kiri Semuanya Terus gimana nih Soalnya gini Terus ini bisa dihidupkan kembali Enggak Tuhan ngomong sama Yeskiel Kamu punya pengharapan enggak Kamu punya sesuatu Ekspektasi enggak Kedepan Kamu punya Mau lihat sesuatu enggak Yeskiel Cuma berkata Ya Tuhan Engkau lah yang mengetahuinya Dia tahu Dia taruh pengharapannya Sama Tuhan Ini loh Tuhan Aku tak berharap Sama kamu Aku tidak pernah kehilangan Aku tidak akan fokus Kepada tulang yang kering Keadaan yang sulit Ekonomi yang sulit Sakit penyakit mungkin Aku tidak berharap Aku tidak mau lihatnya Kesana Engkau lah Allah yang mengetahuinya Untuk itulah Aku berharap Sama Tuhan Bahasa sederhananya Demikian Masihkah kita bisa mengandalkan Tuhan Di dalam segala situasi Dalam hidup kita Waktu Yeskiel ditanyai gitu Wah Yeskiel menjawab dengan penuh keyakinan Engkau lah yang mengetahuinya Pengharapan Itu penuh dengan keyakinan Seringkali orang harap-harap cemas Harap-harap cemas Betulnya bukan confident Bukan pengharapan Bukan arti sesungguhnya Karena pengharapan itu Penuh dengan keyakinan Contoh ada masalah rumah tangga nih Ya kami harap sih Kami bisa pertahanlah Dalam pernikahan kami Ya semoga saja kami tidak cerai Tidak ada Pengharapan itu tidak bisa ngomong Ya semoga saja kami tidak cerai Pengharapan itu pasti kami tidak akan cerai Itu pengharapan Itu adalah keyakinan Pengharapan Ya nanti kalau Tuhan tolong gitu Enggak Tuhan pasti tolong Itu adalah pengharapan Seringkali kita berpikirnya Enggak demikian Yalah nanti kalau Tuhan begini Yalah nanti kalau begini Iya Tapi penuhlah dengan keyakinan Ngomong dari Tuhan Karena keyakinan kepada Tuhan Kita tahu bahwa kita menaruh pengharapan Kepada sesuatu yang tepat Tapi kalau ada orang yang berkata Kalau aku berharap sama Tuhan Pernah bisa salah enggak? Saya berkata Enggak pernah salah Tapi kadangkala Sebagai manusia Kita pengharapannya Bukan untuk sesuatu yang lebih baik Untuk mengenapi rencana Tuhan Mengenapi rencana Tuhan Tapi kita berharap untuk diri Kedagingan kita Gitu Kita berbicara untuk kedagingan kita Makanya kita perlu Belajar demikian Ibrani 10 ayat yang ke-23 Ibrani 10 ayat yang ke-23 Enggak gitu Dia berbicara dengan penuh Kepastian Makanya dia bisa penuh buat Terjadi Karena dia penuh dengan keyakinan Karena iman itu Pasti akan membuat segala sesuatu Yang tidak mungkin menjadi mungkin Bagi Allah Ibrani 10 ayat yang ke-23 Dikatakan demikian Marilah kita teguh Berpegang pada pengakuan Tentang pengharapan kita Sebab Ia yang menjanjikannya Setia Kita berpegang teguh Pada pengakuan Tentang pengharapan kita Sebab Ia yang menjanjikannya Setia Pengharapan berarti disini Kita lihat Manusia bisa salah ya Betul Tapi Framingnya adalah disini Jalurnya adalah sini Pengharapan yang benar Itu akan selalu membawa kita Kepada Tuhan Pengharapan yang benar Akan membawa kita semakin dekat Kepada Tuhan Kalau kita berharap Akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan Berarti kita mengharapkan sesuatu yang salah Kalau kita berharap Tapi kita kecewa sama Tuhan Berarti kita sedang berharap sesuatu yang keliru Karena pengharapan tidak pernah mengecewakan Karena dia yang berjanji adalah setia Katakan amin Yang kedua Yang pertama kita belajar bagaimana kita ngalami restorasi Visi bisa membuat kita ngalami restorasi Andalkan Tuhan Yang kedua Dikatakan demikian Tiga kali Yeskiel Bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Bernubuatlah kepada tulang kering ini Terus semua jadi bangkit lagi Bernubuatlah sama mereka Terus yang terakhir Bernubuatlah supaya roh Tuhan dihembuskan Nafas hidup dihembuskan Waktu saya merenungkan firman ini Bagaimana ya kita ini Bisa ngalami pemulihan demi pemulihan Sederhana Caranya adalah dengan ketaatan Yang diulang-ulang Bagaimana kita ini bisa ngalami pemulihan Ketaatan itu gak cuma satu kali Ketaatan itu setiap kali Gak bisa kita ngomong Aku ini sudah taat Aku mau dipulihkan sama Tuhan Ya sudah aku taat nih Di dalam area yang ini aku taat Tapi yang disini aku gak taat Gak bisa Pemulihan terjadi jika kita ini taat Setiap waktu sama Tuhan Karena ketaatan itu adalah Anak tangga kepada pemulihan Dan janji Tuhan Kita bisa ngerti hari ini Jadi ketaatan yang diulang-ulang Taat itu bukan satu kali Ini berulang-ulang Selalu taat Obedience is compliance with an order Request law Law Submission to another authority Dalam artinya adalah Ketaatan itu adalah Benar-benar menaruh diri posisi di bawah Mendudukan diri di bawah otoritas Itu adalah Obedience atau ketaatan Karena kita menghormati Menghargai otoritas yang Tuhan berikan Dalam kehidupan kita Itu adalah ketaatan Hai istri hormatilah suamimu Hai suami kasih istrimu Banyak orang berkata Tidak tunduk suaminya kayak gini-gini Tapi suami juga punya tanggung jawab Hai kasihlah istrimu Lah kalau berat sebelah gimana Pak? Berat sebelah Adalah tugas kita Kita mendoakan Orang yang perlu kita doakan Entah suaminya Entah pasmen Entah istrinya Eh pasangannya Tapi harus balance Kita doakan itu Tapi perhatikan disini Ketaatan itu bukan cuma satu sisi Bukan satu Satu kali doang Tapi ketaatan terus Ketaatan Demi ketaatan Demi ketaatan Ketaatan itu kunci Pemulihan Ulangan 28 ayat yang kedua Segala berkat ini akan datang kepadamu Menjadi bagianmu Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu Jadi waktu kita ini dengar suara Tuhan Itu akan ada berkat disana Oh gitu ya Oh gitu ya Kita bisa lihat lagi Kejadian 22 ayat 16 sampai 18 Ketaatan Itu selalu datang itu selalu datang dengan harga Ada harga Ketaatan Ketaatan Dia ngomong gitu ya Abraham bukan orang yang sadis Tapi waktu Tuhan ngomong demikian Memang dulu pada zaman itu Anak dikorbankan adalah sesuatu yang wajar Kepada ilah-ilah Tapi waktu itu Abraham Waktu itu Tuhan ngomong sama Abraham Persembahkan ala anakmu Kepada aku Mau gak Ternyata Abraham mau Waktu disitulah Abraham Waktu taat itulah Tuhan berkata gini Aku gak akan segan-segan lagi Memberkati engkau Karena kau gak segan-segan Kasih anakmu buat aku Ketaatan selalu membawa Terobosan Tembok yeri koroboh Bukan karena kepandian Atau hikmat manusia Tapi bukan kekuatan Karena strategi Tapi karena ketaatan Pada tuntunan Tuhan Itulah Yang membuat terobosan Dalam kehidupan kita Hati yang taat Di Heskiel ayat 36 Dikatakan Aku akan memberikan kepada mereka Hati yang baru Hati yang taat Di ulang-ulang Di Heskiel 11 Dikatakan Aku juga akan memberikan kepada mereka Hati yang taat Itu loh Hati yang taat Ternyata hati yang taat itu Bisa melahirkan Terobosan dan pemulihan Apa yang kita alami Hari-hari ini Tidak boleh menggeser Ketaatan kita sama Tuhan Milikilah hati yang taat Karena ini Bapak Ibu Saudara Ketidak taatan Akan mencuri berkat Tuhan Yang sudah Tuhan sediakan Caranya bagaimana nyurinya Waktu kita gak taat Kita akan stres Kalau kita ketahuan Kita akan khawatir Kita akan takut disana Ketidak taatan Selalu membuat kita ini stres Khawatir Aduh nekonangan gimana ya Kalau ketahuan gimana ya Kalau ini gimana ya Disitulah terjadinya Tapi waktu kita taat Tuhan akan jagai kita Dengan damai sejahtera Dan yang paling keren adalah Tuhan itu ngajarin Ketaatan sama Yeskiel Diulang-ulang Enggak langsung dari Kalau kita baca Yeskiel A1 Ayat 1-14 Selesai gitu ya Tapi kisahnya demikian Tuhan ngomong satu-satu Ayo Lihat tulang kering Bisa dibangkitkan enggak Bisa Benubuat sama dia ya Oke Tuhan Aku benubuat Setelah itu Oke sudah benubuat Sekarang kayak gini ya Benubuat lagi ya Oke aku benubuat Sekarang benubuat itu Nafas hidup ya Oke Tuhan aku benubuat Step by step Ketaatan Akan menuntun kita Kepada ketaatan selanjutnya Ketidak taatan Akan menuntun kita Kepada ketidak taatan selanjutnya Sesederhana itu Bapak ibu saudara Milikilah hati yang ketiga Yang terakhir Fokuslah Fokusnya Kepada kemuliaan Tuhan Bukan kepada Kitanya Artinya Bagaimana kita Mengalami Tuhan Saya akan jelaskan Kita harus Declare something Kita harus Declare Di Yeskiel Dikatakan demikian Yeskiel yang Ketiga puluh tujuh Dikatakan demikian Ayat yang ketiga belas Sampai empat belas Ngomong demikian Dan kamu akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Pada saat aku membuka Kubur-kuburmu Dan membangkitkan kamu Hay umatku Dari dalamnya Aku akan memberikan rohku Kedalammu Sehingga kamu hidup kembali Dan aku akan membiarkan Kamu tinggal di tanahmu Dan kamu akan mengetahui Bahwa aku Tuhan Yang mengatakan dan membuatnya Demikianlah firman Tuhan Kata-kata Kamu akan mengetahui Dipakai kata Yada Yada artinya apa? To know Untuk mengerti Tapi Yada juga berarti Declare Kita declare Kita muji Tuhan Kita muji Tuhan Waktu kita memuji Tuhan Kita tahu bahwa Allah yang kita puji Adalah Allah yang demikian Kita gak mungkin dong Sama Tuhan bahasa-bahasi Tuhan hebat ya Tuhan keren Cuma hanya Kata-katanya cuma hanya komplimen Supaya manis gitu doang Enggak dong Kalau kita muji Tuhan Haleluya Memang Allah itu besar Bobotnya pujian itu gitu loh Bobotnya deklarasi itu demikian Kenapa deklarasi perjuangan Kita deklarasikan Ini 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 Bobotnya adalah waktu kita deklarasi Kita sadar Bahwa ya apa yang kita deklarasikan Itu memang kejadian yang sebenarnya Amen To know To declare Bagaimana ngalami pemulihan Kita gak boleh Cuma tinggal di dalam keadaan kita Kita harus deklar siapa Tuhan Nyatakan Tuhan itu siapa Seringkali pujian penyembahan Tadi kita disini Saya dari tadi disini Mulai dari ibadah Saya memang belum on camp Tetapi saya disini Kita muji Tuhan Kita berdoa Kita sama-sama nyembah Tuhan gitu Lord I live to worship you Kita nyanyi Semua disini Saya nyanyi Di itu juga Karena saya tahu Saya sedang mendeklarkan sesuatu Deklarkan itu Bukan karena Kita live service Tapi karena kita tahu Bahwa Allah yang kita sembah Adalah Allah yang hidup Ada amin Bapak Ibu Saudara Deklarkan Sesuatu Saya keingetan Di Masmur yang ke-77 Kata-kata yada Atau deklarasi ini Dipakai Masmur 77 Ini adalah Masmur Asaf Ayat 22 Dikatakan Aku mau berseru-seru Dengan nyaring kepada Allah Dengan nyaring kepada Allah Supaya ia mendengarkan aku Pada hari Kesusahanku Aku mencari Tuhan Malam-malam Tanganku terulur Dan tidak menjadi lesu Jiwaku enggan dihiburkan Jadi pengen kerjain semua Terus kerjakan Semuanya Gitu ya Tapi jiwaku Tidak mau dihiburkan Aku mau kerja keras Pokoknya Tidak usah mikir seneng Mikirnya adalah Kerjakan dulu Berapa banyak kita yang seperti ini Tidak usah mikir seneng Tidak usah mikir ini Apabila aku mengingat Allah Maka aku mengerang Apabila aku merenung Makin lemah Lesulah semangatku Engkau membuat mataku Tetap terbuka Aku gelisah Sehingga aku tidak dapat berkata-kata Aku memikir-mikirkan Aku memikir-mikir Hari zaman purbakala Tahun-tahun zaman dahulu Aku ingat Aku sebut-sebut pada malam Dalam hatiku Aku merenung Dan rohku mencari-cari Untuk selamanya Tuhan menolak Dan tidak bermurah hati lagi Sudah lenyap Sudah lenyapkah Untuk seterusnya kasih setianya Telah berakhirkah Janji itu untuk berlaku turun-temurun Sudah lupakah Allah menaruh Kasian atau ditutupnya rahmatnya Karena murkanya Sela Maka kataku Inilah yang menikam hatiku Bahwa tangan kanan yang mahat tinggi berubah Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan Ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu Dari zaman pun bakal aku Hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu Dan merenungkan perbuatanmu Lihat disini Deklarasi dari Asaf ini Hei terbelas Ya Allah Jalanmu adalah kudus Allah mana yang begitu besar Seperti Allah kami Engkau Allah yang melakukan keajaiban Engkau telah menyatakan kuasamu Di antara bangsa-bangsa Dengan lenganmu Engkau telah menebus umatmu Bani Yaakub dan Bani Yusuf Air telah melihat engkau Ya Allah Air telah melihat engkau Lalu menjadi gentar Bahkan samudralaya gemetar Perhatikan disini Waktu Asaf ini ngomong Aduh gak ada pertolongan Sudahlah Tuhan lupakan Tuhan masih Masih marah sama aku Masih murka sama aku Udahlah gak ada pengharapan gini Tapi Asaf tahu bahwa Tuhan adalah yang berjanji Adalah setia Dia berkata aku akan menyerukan itu kembali Ya Allah Jalan adalah Jalanmu adalah kudus Allah mana yang besar Seperti Allah kami Deklarasi Itu karena dia tahu bahwa Dia mengenal Tuhannya yang seperti apa Bagaimana kita mengalami Restorasi dalam kehidupan kita Pemulihan Kita harus deklarakan sesuatu Deklar sesuatu Visi itu membawa kepada pemulihan Yang pertama Andalkan Tuhan Yang kedua Kita harus tahu Yang kedua Kita mengerti Oh ya Tuhan Aku tahu ini Ketaatan ini sederhana ini Aku akan terus mau taat Yang ketiga Yang terakhir Deklarakan sesuatu Jadi waktu Muji Tuhan Jangan pernah bahasa-bahasi Saya selalu bangun Hari-hari ini Seluruh pemimpin Di gereja Morsian Yogyakarta Saya minta mereka semua On camp Waktu ibadah Karena kita gak mau bahasa-bahasi If we Kalau kita ini mau ibadah Ibadahlah dengan serius Aku gak mau hari ini Aku mau benar-benar Komitmen disini Aku mau menerima sesuatu Yang dari Tuhan Aku benar mau Muji Tuhan Waktu aku berdoa Aku akan berdoa Sungguh-sungguh Waktu ada WLnya Yang angkat tangan Aku akan angkat tangan Waktu WLnya bilang Melompat Aku akan lompat Waktu WLnya mau Aku akan lakukan itu Saya berdoa hari ini Tuhan Aku gak mau basah-bahasi Aku gak mau live service Aku gak mau muji Tuhan Suka komplimen aja Pelengkap aja Serius lah Declare something Pada lembah Ada dua pilihan Fokus kepada kematian Kesulitan Ketidakmungkinan Dead end Gak ada jalan keluar Atau mau fokus kepada Tuhan Dan mengalami Tuhan Kalau kita mau declare sesuatu Kita harus fokus sama Tuhan Bukan fokus kepada kesulitan Fokus kepada kesulitan Keadaan Endingnya kuburan Tapi fokus kepada Tuhan Bangkit dari kubur Dan Tuhan akan memberikan Apa yang Tuhan akan sediakan Buat kita Rohnya hari ini Ayo declare sesuatu Kuasanya dinyatakan Untuk kita orang-orang yang percaya Declare serukan Tinggikan Tuhan Itu kunci mengalami Pemulihan Saya berdoa hari ini Bukan hanya kita Cuma ngomong terima firman Apatah bisa benar berdoa Biar terjadi Restorasi dalam kehidupan Kita semua hari ini Yang mendengarkan firman ini Dimanapun Anda berada Apapun masalahnya Mari pegang ini Visi Lead us To restoration Visi membuat kita Mengalami pemulihan Yang dari Tuhan Tuhan Yesus berkati Firman sudah selesai Mari kita siapkan hati kita Kita berdoa bersama-sama Terima kasih telah menonton Terima kasih.